Intro Keberadaan para guru di tingkat pendidikan dasar dan taman kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Ya, sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab, pendidik, dan mengajar, sudah seharusnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi agenda pemimpin terpilih di Pilih Kada Jabar mendatang. Intro Guru adalah palawan tanpa tanda jasa. Kepata ini menegaskan tentang pentingnya peranan guru dalam pendidikan, namun kesejahteraannya belum mendapat perhatian maksimal. Kehidupan para guru khususnya yang mengajar di taman kanak-kanak dan sekolah dasar masih banyak yang memprihatinkan. Di Jawa Barat saat ini terdapat 19.000 guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Kesejahteraan mereka belum memadai dibandingkan tanggung jawabnya. Hal ini menjadi perhatian calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Miswar. Dalam dialognya bersama para guru honorer di Bekasi, Deddy berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Melalui pemerataan pendapatan serta kemudahan mendapatkan sertifikasi profesi bagi mereka. Kesejahteraan guru juga menjadi prioritas calon gubernur Jawa Barat dari nomor urut 2, TP Hasan Hudid. Dirinya menjanjikan akan menambah pendapatan guru di lingkungan pendidikan anak usia dini atau paut, dan kelompok bermain melalui anggaran daerah. Guru taman kanak-kanak itu dapat saya akan pikirkan juga guru kober untuk bermain itu harus mendapatkan haknya. Dan insya Allah masih memungkinkan asal sama dengan guru TK, taman kanak-kanak, insya Allah kita akan sisihkan anggaran itu sebaik-baiknya. Keberadaan para guru di tingkat pendidikan dasar dan taman kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab pendidik dan mengajar sudah seharusnya. Perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi agenda pemimpin terpilih di Pilkada Jabar mendatang. Tim Liputan AIMUS melaporkan.